Sebelum kita masuk ke videonya, kalau kalian belum subscribe, klik tombol subscribe-nya. Dan kalau kalian udah subscribe, klik tombol bell-nya supaya kalian ternotifikasi pas gue upload video, oke? Halo guys, nama gue Liz, welcome to my video. Oke guys, jadi di video kali ini gue bakal bikin tutorial makeup, yaitu asterik makeup. Bisa dibilang seperti itu, juga bisa dibilang makeup adut, atau bisa dibilang drunk makeup. Jadi kayak makeup orang yang mabok gitu. Karena poin dari makeup ini adalah blush-nya itu harus banyak banget di sekitar pipi dan hidung gitu. Dan udah banyak banget yang bikin tutorial makeup-nya keping ini di Youtube juga banyak. Dan gue akan memperlihatkan kalian bagaimana gue membuat makeup look ini gitu. Ada juga beberapa yang minta dan request untuk bikin video ini. Akhirnya yaudah gue bikin video ini aja gitu. Yeah, and by the way, gue ini bukan beauty vlogger, gue bukan beauty expert. Jadi jangan diikutin. Jadi kita langsung aja ke videonya. Oke, jadi tahap pertama adalah yang base dulu. Ini gue pake Benefit ini. Ini agak mahal ya gue. Ini yang The Pore Fashional. Gue pake sini, sini, sini. Lalu semua muka aja gak apa-apa. Itu gue liat kesitu ada kaca ya. Dan guys, gue waktu itu tuh kayak pernah bilang gitu di video gue yang mana gitu. Gue pernah cobain primernya si Maybelline yang baby pore itu. Dan itu tuh sama sekali gak cocok di gue. Entah gue pakenya kebanyakan atau gak tau dah gimana. Itu pas gue apply makeup gue, makeup gue tuh malah kemana-mana gitu loh. Makeup gue tuh udah kayak hancur gitu, kayak kemana-mana gitu. Kayak aduh men, gila. Dan semenjak itu gue gak pernah coba primer-primer yang lain. Karena menurut gue itu kayak useless. I don't know, terus gue mencoba si primer Benefit ini. Dan wow, ternyata emang ada harga, ada kualitas ya. Jadi yaudah, cocok aja gitu di gue. Dan makeupnya tuh gak kemana-mana gitu. So, ya itu cuma renting aja sih. Oke, jadi untuk mendapatkan makeup badut drunk makeup tersebut. Itu menurut gue ya, makeupnya tuh harus dui-dui gimana gitu. Harus dui-dui. Dui kayak nama orang. Kayak dui-dui gimana gitu. Nah, terus kebetulan gue cuma punya satu makeup, satu foundation makeup yang menghasilkan dewy effect or something like that. Yaitu si Maybelline Shroom Satin Skin ini. Oke guys, jadi gue bakal pake foundation-nya ini dulu. Ini sebenernya seke satin makeup look itu sih. Gue juga gak mau terlalu yang dui-dui gimana gitu. Karena muka gue tuh kulitnya itu tipe kombinasi. Jadi yaudah gitu. Yaudah, makeupnya apa sih ya? Gitu lah ya. Oke guys, jadi ini udah rata semua. Ya, muka gue kayak keliatan putih banget di kamera. Tapi ini nanti oxidize, so don't worry. Itu harusnya kata-kata buat gue. Selanjutnya adalah gue mau pake concealer. Jadi, harusnya sih tadi gue pake concealer dulu. Dulu aja. Dulu baru pake foundation. Tetapi saya lupa. Ini gue pake concealer dari NYX Full Coverage Concealer. Kacikuris Tutale. I don't know how to read that, so. Ya. Gue carinya yang full coverage. Kenapa? Karena semua concealer gue kagak full coverage. Begitu. Jadi, gue cuma pake si concealernya tuh di bagian bawah mata sama di bagian hidung sini. Tuh udah. Semain di sini. Gue tambahin di sekitar sini. Terus gue mau ngeblend pake B2 Blender lagi. Oke. Jadi, gue udah pake ya kayak base-nya gitu. Terus, gue selalu memakai yang cream-cream dulu. Abis pake yang cream-cream baru ke yang powder-powder gitu. Jadi, gue pengen pake bronzer dari Roll Lover Reaction. Ini tuh Sun Glim. Sini. Sama gak sih? Berlalu biarin. Oke. Jadi, gue udah pake bronzer. Dan kenapa gue gak pakein di bagian hidung? Karena bagian hidung gue itu lebih berminyak ketimbang di bagian pipi luar ini sama di jidat gitu. Jadi, nanti gue bakal pake bronzer lagi. Tapi yang powder. Nah, itu yang gak enak ya kalo punya kulit kombinasi. Jadi, kalo kalian udah punya satu tipe kulit itu kayak berterima kasih aja lah. Kalo kalian pengen pake makeup itu kayak lebih gampang untuk memfokuskan kepada satu produk aja gitu. Kalo muka kalian berminyak, yaudah pake produk yang powder-powder yang lebih banyak gitu. Ketimbang si cream atau cairan-cairan yang lainnya gitu. Kalo kalian punya kulit yang kering, kalian bisa memfokuskan produk-produk ke yang lebih kayak cream yang lebih melembabkan muka kalian gitu. Jadi, itu lebih enak. Oke, jadi kalo udah pake bronzer, gue pengen pake si Blusher dari Roll Lover Reaction juga. Ini Rosette Glow. Jadi, ini gue bakal mengaplikasiin sebanyak mungkin di pipi gue. Jadi, holy shit. Oke, terus kalian ambil spongenya lagi. Terus, yaudah blend aja gitu anjir. Banyak banget, gila lu. Jadi, kalo udah, menurut gue udah pas gitu. Kayak udah pas gitu. Gue mau ambil foundationnya lagi. Terus gue pump lagi dikit aja. Dikit aja. Terus ambil spongenya lagi. Terus tinggal di-benerin aja gitu. Kayak di-minimalisir gitu. Ya, you can see the difference. I don't think so. Ini kayak masih keliatan merah gitu. Tapi yaudah, akan ya. Gitu lah ya. Oke guys, jadi kalo udah di-blend semuanya. Dan kalo kalian bisa liat, kayak bronzer-bronzernya tuh kayak agak ilang gitu kan. Dan udah ke-blend sama si foundation yang ditimpa tadi. Dan it's okay. Karena nanti gue bakal timpa lagi pake yang powder. Oke guys, jadi kalo udah gue pengen pake produk-produk yang powder-powder gitu. Dan disini gue pake bedak marks. Mark, marks, marks. Mitty powder gitu. Dan ini tuh gak translucent ya. Ini tuh tidak translucent. Jadi, pakenya dikit-dikit aja. Karena ini tuh bakal putih banget gitu. Gue pengen nge-bake muka gue. Terus gue ambil brush yang gede banget gitu. Dan gue kayak sweep it out. Jadi, ini gue udah nge-set muka gue. Pake powder gitu. Terus, gue mau pake blush on dari Catrice. Ini yang berry-berry-berry. Terus, gue taro di pipi. Biar lebih keliatan lagi gitu. Tuh. Lebih keliatan kan. Jadi, kayak yang warna yang tadi gue taro itu, itu kayak sebagai warna transisi aja sih. Emang ini makeupnya agak ribet ya, guys? Sorry, 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 sorry. Oke, udah cukup. Terus, gue mau pake si bronzer dari Benefit juga. Yang hula-hula itu yang terkenal gitu. Gue taro di sini. Di tempat tadi gue taro bronzer yang cream tadi. Oke guys, jadi tadi gue udah pake bronzer. Terus tadi off-camera kayaknya. Gak tau deh. Terus, tadi gue pake I'm Shading Palette dari Mimibox. Ini yang ini. Yang ini, warna yang tergelap. Di bagian hidung gue. Jadi, ini gue pengen tambahin aja. Karena hidung gue pesek. Ini gue tambahin sini aja gitu. Dan, tadi gue off-camera juga. Gue bikin eyebrow. Gak perfect banget. Tapi, ya udah gitu. Gue biasanya kayak gini. Terus, sekarang kita beralih ke mata. Nah, kalo di mata itu sebenernya biasa aja sih. Kayak gak terlalu harus gimana-gimana banget gitu. Oke guys, jadi disini gue pake palette dari Vocalure. Ini yang nomor 1. Oke, jadi warna base-nya itu gue mau taro warna yang ini nih. Warna yang paling tengah. Yang ini. Terus, gue mau pake warna yang ini nih. Ini warna yang ini. Di bagian tengah mata. Tuh, kalo kalian bisa liat ini ada shimmery-nya gitu. Oke, jadi kalo udah. Gue mau pake warna kayak semacam magenta gitu sih. Karena dia ada purple undertone-nya gitu. Ini yang ini. Di bagian outer corner mata gitu. Ini gue pake dikit aja. Kayak sedikit aja gitu. Gak usah banyak-banyak banget. Oke, jadi kalian bisa liat definisinya. Disini gue udah pakein sedikit dan disini belum. Terus, untuk di bawah matanya. Gue pengen pake yang ini nih. Warna yang ini. Yang untuk di centernya tadi. Di bawah mata. Gue ambil blending brush yang tadi gue pake. Terus tinggal di-blend aja gitu. Dan kalo misalkan blush on-nya itu kurang. Tidak ditambahin doang sih. Dan disini gue pengen pake eyeshadow sebagai blush on gue lagi. Karena gue pengen nge-dark-kin lagi. Kayak warnanya tuh. Ini warnanya tuh kurang gelap menurut gue. Karena sekarang yang mencolok itu cuman eye makeup gue doang. Gue bakal ambil palette evo color yang wonder. Dan gue bakal campur warna ini dan ini. Dan gue taro di pipi gue. Tuh, nah ini guys. Ini warnanya loh. Oke guys, jadi tadi gue udah tambahin blush on-nya lagi. Jadi, bakal gue terlihat seperti ini lagi. Dan tadi gue udah pake eyeliner. Dan sekarang gue pengen pake mascara. Tapi sebelum itu gue pengen curling dulu. Si mascara. Si mascara. Si. Mungkin itu spiderman. Bukan itu spider. Oh shit. Jadi disini gue pake mascara dari Maybelline. Ini yang Lash Sensational. Terus gue bakal pake di bulu mata yang bawah. Jadi ini dia. Eye look-nya seperti ini guys. Untuk versi gue. Beralih ke bagian, masih ke bagian muka. Ini gue pake highlighter dari Makeover. Yang Richie Glow. Dan ini menurut gue highlighter yang paling terdebak dan terdebest. Yang pernah gue pake. Karena gue belum coba-nyoba highlighter yang 9 juga sih. Cuma beberapa doang. Dan ini kayak highlighter terfavorit gue gitu loh. Terus gue pake di bagian. Kayak biasa lah. Bagian sini. Eyebrow-nya juga. Seperti ini guys. Terus. Ini adalah bener-bener step terakhir. Yaitu pake produk di bibir. Ya guys. Gue lupa tadi. Gue harusnya taro kayak semacam. Ini. Ini tuh dari Catrice. Ini tuh Eyematic Eye Powder Pen. Terus taro di inner corner mata gitu. Oke. Jadi ini last step-nya. Itu gue pake lipstick. Ini gue pake dua lipstick dari pertama. Yaitu Vocalure. Dari Vocalure. Dan yang kedua ini dari Lip on Lip. Ya. Jadi yang Vocalure itu nomor 14. Namanya itu Instigator. Terus untuk yang si Lip on Lip ini namanya Nude. Gue pake yang monitor gelapnya dulu. Di bagian dalam mulut. Jadi disini gue pengen bikin gradasi gitu ya. Oke. Jadi ini udah gue pake. Pake emang dikit aja. Sekarang kita pake yang Nude ini. Gitu. Ini pake kayak biasanya gitu sih. Ini warna Nude ini kayak lebih kepeci gitu. Terus. Kalo udah tinggal dibelan aja gitu. Bibir gue udah kering banget kayak begini. Karena tadi produk yang gue pake untuk di bibir ini. Itu semuanya matte. Karena matte itu lebih tahan lama sih. Kalo menurut gue. Dan sekarang gue pengen taroin lip gloss. Ini dari NYX Lingerie. Yang gloss ini. Pake aja. Biar lebih grossi aja gitu. Jadi udah guys. Jadi ini dia. Finish look-nya. Jadi kalo udah complete semuanya. Jadi gak terlalu gimana-gimana banget gitu kan. Jadi. Pake kacamata deh. Udah gitu. Oke guys. Jadi ini dia finish look-nya. Jadi gimana? Menurut kalian cucok apa enggak? Karena tadi tuh di awal-awal kan kayak hideous banget gitu. Kayak berluihan banget gitu. Dan blush on-nya tuh kayak susah untuk didapatkan. Dengan warna dan kondisi dan takaran yang tepat. Jadi seperti itu makeup-nya. Dan ini dia. Finish look-nya seperti ini. What do you guys think? Ini bagus apa enggak? Kalo kalian mau ikutin tutorial ini. Kalian bisa ikutin. Dan please banget kalo kalian ikutin. Terus kalian foto. Dan kalian tag di Instagram gue. Di Instagram gue yang ini. Jadi segitu aja guys. Video tutorialnya. Sorry banget kalo ini tuh kayak aneh gitu. Karena gue bukan beauty vlogger gitu kan. Dan yaudah gitu. Terima aja gitu. Oke. Ya jadi segitu aja videonya. Semoga kalian suka. Kalo kalian suka video ini. Kasih like-nya. Kasih thumbs up. Dan kalo kalian gak suka video ini. Yaudah gak usah kasih thumbs up. Kalian kasih thumbs down aja. Ya gue gak terlalu peduli banget. Dan kalo kalian punya ide-ide video. Yang mau kalian lihat. Kalian komen aja di bawah. Ya udah segitu aja. Thank you guys for watching this video. Hope you all guys liked it. Peace. Bye guys. See you soon. Bye.